Ini adalah Viu Bandara Mutiara Komodo, Labuan Bajo. Jadi dari sisi selatan, di sana ada gedung DPR, ada rumah jabatan bupati, bulog, dan beberapa inisiasi lainnya. Ya memang ini adalah kabupaten baru, kabupaten pemekaran, tapi ke depannya ini adalah merupakan sebuah kota objek wisata untuk Indonesia Tengah. Pada saat kami syuting ini, tepatnya pukul 12.30, di mana pesawat sudah sepi karena penerbangannya antara pagi sama sore jam 2 dan jam 3 ke atas. Jadi ini adalah Viu Bandara Mutiara Komodo, Labuan Bajo, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tempatnya di Kabupaten Manggarai Barat yang sering disebut Kabupaten Mabar. Ini adalah bukit di sekitar bandara yang memang dibaliknya adalah pulau-pulau kecil atau pinggir pantai. Dan ini adalah kawasan di sebelah kanan bandara ini adalah pantai atau pelabuhan. Ya ada pelabuhan tradisional, pelabuhan pelni dibalik bukit. Dan ini adalah kabupaten yang baru sedang membuat jalan yang secara bertahap. Jadi ini agak bagus view-nya. Jadi ini adalah suasananya udaranya segar, tidak ada polusi, ya betul-betul untuk istirahat atau obyek wisata yang indah. Di sinilah tempatnya, di Labuan Bajo Komodo. Dan sekarang akan diadakan penerbangan langsung Kuala Lumpur, Labuan Bajo. Dan juga Jakarta, Labuan Bajo melalui flight Garuda. Satu minggu tiga kali penerbangan langsung dari Jakarta ke bandara Mutiara Komodo, Labuan Bajo. Demikian laporan sementara kami dari Bukit Cinta di Labuan Bajo Komodo. Ini adalah view Labuan Bajo dari Bukit Cinta di mana pelabuhan bisa kelihatan. Jadi banyak pelabuhan di sini selain pelabuhan pelni juga pelabuhan tradisional, pelabuhan primadi dari beberapa pengusaha atau nelayan ikan. Jadi view yang masih jadi pemandangannya masih indah. Jadi masih banyak yang sepi ya untuk istirahat atau bikin itu bagus. Ini adalah view dari Bukit Cinta, Labuan Bajo Komodo, Kabupaten Manggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah daerah memang untuk sanitasi wisata yang cukup bagus. Di bukit sebelah di sana itu adalah bandara di mana bukit itu akan mengganggu penerbangan. Ini adalah view. Pantai rumah lautan yang begitu tenang. Banyak turis yang naik di bukit sana. Bukit ini bisa lihat belahan laut di sebelah kanan, bisa juga laut di sebelah kiri. Wow, bisa dari sana ya. Tidak bisa. Tidak ada jalannya. Itu ada Catherine. Sedang menuju ke cinta itu. Iya. Selesai. Selesai. Iya. Foto di atas akar-akar. Ini bagus. Ini duduk di atas ini. Duduk di atas itu. Makanya duduk di atas itu saya mau foto. Ini adalah view di pinggir pantai. Pantai, WC Cu, Labuan Basu, Komodo. Kabupaten Mabar, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah banyak wisatawan asing yang memang duduk-duduk di pinggir pantai sambil berenang. Jadi pohon ini lumayan dia akan tumbuh di pinggir pantai. Sementara akarnya melayang di atas. Iya. Banyak pengunjung yang akan memanfaatkannya. Jadi. Sudah saya bentar sekali lagi. Di sana adalah Sylvia Resort. Di pinggir pantai WC Cu ini kebayang penginapan yang memang sempurna tinggi indah. Jadi. Luang sama ke alam. Jadi. Luang sama ke alam. Luang sama ke alam. Ini duduk di atas. Ini nanti bagus soalnya hasilnya. Duduk di atas akar itu. Ini ada katerin yang sedang berada. Ini ada bukas kotodir. Yang atau tebus yang orang-orang itu. Ini ada bukas kotodir. Kamu kan. Tai guerre. iya pemandangannya cukup indah yang saya ketemu ini adalah kebun kelapa yang memang sedang di rawat semua tidak bisa tumbuh dengan cemeran ya 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 hai 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 ini memilih saya berdiri disitu ya Mami pegang saya disitu nanti sambil saya komentar Mami kita berani masih salam setiapnya jangan Sampai di pinggir depan Mantap Luar biasa Angin semerba Bakar-bakar ikan Telepon salam natal Katrin 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 Halo Tadi itu Waktu telpon tadi Sebab itu kami makan Tadi baik-baik Iya Saya sudah dapat informasi 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 Katrin Papi Bye Papi Bye Oh gitu Baik Selamat Natal untuk semua Katrin Dadah 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 Ini adalah view di Pantai Vaya Cechu Pantai ini masih alami Jadi Sebuah pantai yang berada di sekitar bandara Mutiara Komodo Labuan Bajo Jadi disini View pemandangannya cukup baik Ada kapal Yang disebelahnya ini ada Pelabuhan Por Dimana pantai ini Hampir Dikeliling Sudah pulau-pulau kecil Jadi Dan ini tanpa penghuni Memang sebagiannya ada pulau yang penghuni Tapi sebagian besar pulau-pulau ini tidak memiliki penghuni Ini adalah kapal nelayan Penangkap ikan yang malam hari mereka akan melawat Jadi Ini adalah Selvia Resort Hampir sebagian besar pantai-pantai ini sudah dibeli oleh investor-investor Surabaya dan Jakarta Jadi Yang disana itu adalah Pohon bakau di tepi pantai yang Tadi kami pernah Istirahat sambil berbareng di atas akar-akar Pohon tersebut yang cukup bina Angin sepoi-poi Ya luar biasa Pemanangan Inilah laporan sementara kami Dari Pantai WC Ini adalah view di Pantai WC Pantai ini masih alami Jadi Sebuah pantai yang berada di sekitar bandara Mutiara Komodo Labuan Bajo Jadi disini view pemandangannya cukup baik Ada kapal Yang disebelahnya ini ada Pelabuhan Por Dimana pantai ini Hampir Dikelilingi oleh pulau-pulau kecil Jadi Dan ini tanpa penghuni Memang sebagiannya ada pulau yang penghuni Tapi sebagian besar pulau-pulau ini tidak memiliki penghuni Ini adalah kapal nelayan Penangkap ikan yang malam hari mereka akan melaut Jadi Jadi ini adalah Selfia Resort Hampir sebagian besar pantai-pantai ini sudah dibeli oleh investor-investor Surabaya dan Jakarta Jadi Yang disana itu adalah Pohon bakau di tepi pantai yang Tadi kami pernah Istirahat Sampai berbaring di atas akar-akar Pohon tersebut yang Cukup indah Ada angin sepui-pui Luar biasa Pemandangan Ini adalah laporan Sementara kami dari Pantai WC Kabupaten Medina Barat Flores Nusa Tenggara Timur Foto di atas akar-akar ini bagus Ini duduk di atas ini Duduk di atas itu Makanya duduk di atas itu saya mau foto Ini adalah view di pinggir pantai WC Labuan Bajo Komodo Kabupaten Medina Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Ini adalah banyak Wisatawan asing yang memang Duduk-duduk di pinggir pantai sambil berenang Jadi pohon ini Lumayan dia akan tumbuh di pinggir pantai Sementara akarnya Melayang di atas itu Banyak pengunjung yang akan memanfaatkannya Jadi Sudah sebentar sekali lagi Disana adalah Silvia Resort Tinggir pantai WC Ini kebayang penginapan Yang memang Seperti-sepertinya Indah Jadi Luang saya masih alam Jadi Jadi Dutup-sepertan Mami duduk di atas Ini nanti bagus soalnya hasilnya Duduk di atas akar Dutup-sepertan Mami 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 duduk di atas akar Komentar Wah luar biasa Angin semerba Bakar-bakar ikan Oke Ketron 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 Halo 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 tadi itu waktu telpon tadi selanjutnya kami makan iya saya sudah dapat informasi selamat menikmati ini adalah view pelabuhan laut Labuan Bajo Manggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi sini ini adalah nanti kalau malam ada lampu tulisan selamat datang maka kalau siang ini tidak begitu jelas karena nampak pulau-pulau juga yang tidak berkomunik jadi ini adalah kumpulan kapal-kapal baik speedboat maupun kapal cepat menuju komodo yang dalam perjalanan 2-3 jam kalau dengan speedboat 1 jam sampai 1,5 jam dengan speedboat sudah nih lihat oh itu pesawat ya tapi kalau pesawat oh itu jalan itu kapal besar kapal anu itu loh mi ferinya itu ya itu ferinya kok disana pelabuhan ferinya itu kan jalan dia oh bukan dia mau merapat itu itu kan kok lewat situ ya bukan itu kapal suasa aja bukan seri asapnya kok begitu ya selamat natal selamat natal baru sudah ikut open house sudah ikut open house ada mau besara ini mana penerbangan IDEN 2710 dari IDEN PASAR menuju Surabaya penerbangan tempat 18.15 dari IDEN PASAR dan tempat matahari motor benar matu sansin selamat ini simpelah penerbangan lanjutan dari pelabuhan baju IDEN PASAR dan IDEN PASAR Surabaya selamat menikmati 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 selamat menikmati